Intro Kisah diawali dengan kerusuhan di kota Baghdad karena ditemukannya sebuah bom di tengah pemukiman dimana prajurit Amerika dari Kesatuan Penjinak pun telah berdatangan ke sana untuk memeriksanya namun karena alat yang digunakan mengalami kerusakan maka pemimpin mereka terpaksa harus turun tangan Setelah memakai pakaian khusus kemudian dia memasang alat untuk mengurangi daya ledakan lalu dalam posisi yang sangat tegang tiba-tiba kedua prajurit yang bernama Sanborn dan juga Eldridge melihat seseorang yang mencurigakan yang mana mereka berdua langsung mengejar pria itu namun bom tersebut akhirnya meledak hingga menewaskan pimpinan mereka Dari kejadian itu akhirnya pusat Amerika mendatangkan William untuk menggantikan pemimpin sebelumnya tapi karakter William ini berbeda karena dia merupakan sosok yang lebih berani dan juga bertanggung jawab dimana dia akan melakukan tugas-tugasnya dengan sangat baik demi mendapatkan tunjangan hari raya Pada tugas pertamanya William pun mendapat laporan dari warga tentang adanya bom yang terkubur di pinggir jalan kemudian dia bersama anggota yang lain segera bergegas sambil menjauhkan warga dari area tersebut setelah menemukan bom tersebut dia langsung memeriksanya tanpa menggunakan bantuan robot terlebih dahulu Entah apa alasannya di tengah perjalanan itu dia melemparkan bom asap hingga mengalangi jarak pandang timnya hal itu membuat semua anggota sangat panik karena tidak bisa menjaganya dari sebuah ancaman hingga akhirnya dia berhasil menemukan bom tersebut dan mencabut beberapa komponen yang terpasang Setelah misi selesai ternyata dia melihat satu kabel yang masih terhubung dengan bom yang lainnya lalu ketika akan menangani bom yang tersisa terlihat satu pria sedang memegang pemicu ledakan beruntung William tepat waktu dalam mengerjakannya sehingga dia pun memperlihatkan kabel yang berhasil digagalkannya di saat William kembali berkumpul semua anggota merasa kesal terhadap perilakunya yang tidak sesuai prosedur yang mana dia diminta untuk selalu berkomunikasi lewat radio ketika sedang menjalankan misi tapi William tak menghiraukan nasihat tersebut dan menganggap seolah ini hanyalah pekerjaan yang biasa dalam misi selanjutnya William dan tim kembali mendapat tugas untuk segera ke depan gedung PBB sesampainya disana dia langsung menggunakan pakaian khusus dan segera memeriksa mobil yang mencurigakan namun tiba-tiba ada satu tembakan dari atas gedung sehingga prajurit disana langsung membalasnya tak lama kemudian William pun kembali lagi ke arah mobil tersebut dan menyemprotkan karbon dioksida setelah itu dia membuka bagasi mobil dan betapa kagetnya ketika banyak sekali bom yang tersimpan disana merasa bahwa pakaian khususnya tidak akan berguna jika bom sebanyak itu meledak maka dia pun membuka pakaian khususnya dan membuat rekan kerjanya menjadi was-was setelah membawa peralatan yang dibutuhkan dia pun mulai mengamati jalur-jalur yang terhubung ke pemicu sialnya meski sudah diobrak abrik tapi dia tidak bisa melacak hingga membuatnya sedikit kesulitan lalu dengan konsentrasi yang penuh akhirnya William menemukan pemicu itu dan berhasil menggagalkan ledakan bom tersebut ketika selesai menjalankan tugas kemudian William pun mengajak semua prajurit untuk kembali ke markas lalu di saat sedang berkumpul tiba-tiba senbon datang dan langsung menamparnya dengan begitu keras itu semua dia lakukan karena William mematikan alat komunikasi yang bisa saja menjadi sebuah malapetaka setelah kembali ke markas terlihat William duduk termenung sambil menikmati suasana di kota Baghdad tak lama kemudian dia dikagetkan dengan adanya sebuah bola yang menggelinding ke arah tempat duduknya dimana bola itu milik seorang anak bernama Beckham lalu William pun mengajaknya untuk bermain bersama keesokan harinya William bersama kedua anggotanya diperintahkan untuk meledakan bom hasil misi yang mereka jalankan tapi di saat menghitung mundur tiba-tiba William meminta untuk berhenti karena sarung tangannya ketinggalan di sana lalu di saat itu senbon mempunyai niat jahat untuk meledakan bom supaya William juga ikut mati awalnya Eldridge menganggap itu sebuah lelucon tapi nyatanya senbon sangat serius ingin membunuhnya yang mana dia merasa sangat kesal karena William selalu membahayakan timnya di setiap menjalankan tugas tapi pada akhirnya dia berpikir lagi dan mengurungkan niatnya tersebut karena tanpa William belum tentu misi itu akan berhasil setelah meninggalkan lokasi kemudian mereka terhenti karena melihat sekelompok orang yang mencurigakan lalu ketika senbon memeriksa ternyata itu beberapa tentara Amerika yang sedang menunggu suatu bantuan di mana ban mobilnya mengalami kendala sehingga William memutuskan untuk berhenti dan menolongnya di saat sedang memperbaiki mobil tiba-tiba satu tentara di sana terkena tembakan dan langsung mati di tempat hingga terjadilah baku tembak yang tidak jelas dikarenakan belum diketahui sumber lokasi penyerangannya beruntung mereka cepat menemukan posisi musuh namun lagi-lagi tentara Amerika harus kehilangan satu anggotanya satu demi satu tentara Amerika harus terkena tembakan lagi sehingga senbon segala mengambil alih senjata dalam situasi yang menegangkan itu senbon yang awalnya membenci William kini jadi mendadak kompak di mana mereka saling bekerja sama dalam pertarungan itu hingga akhirnya berhasil mengalahkan musuh singkat cerita mereka pun kembali dan berkumpul untuk melepas lelah setelah seharian menjalankan tugas dimana mereka menghabiskan waktu bersama sambil minum-minum bahkan saling menceritakan kisah kehidupan masing-masing lalu di saat itu juga mereka yang tadinya regang kini menjadi lebih solid karena mulai saling mengenal satu sama lain pada keesokan harinya mereka kembali ditugaskan untuk memeriksa sebuah gedung yang dijadikan markas oleh teroris sampai disana ternyata gedung itu sudah sepi yang kemungkinan mereka mengetahui kalau akan digerebek namun William begitu terkejut di saat melihat Beckham terpujur kaku yang dijadikan bahan percobaan bom bunuh diri di sisi lain terlihat sang kolonel mencoba berkomunikasi dengan warga yang menyuruh meninggalkan tempat itu sementara William akan membawa mayat anak kecil tersebut untuk mengemburkannya dengan layak tapi di saat semua warga sudah pergi tiba-tiba sebuah bom meledak tepat di samping sang kolonel hingga membuat dirinya tewas saat itu juga sepulangnya dari misi tadi William pun segera mendatangi seseorang yang dianggap kenal dengan Beckham lalu si bapak itu pun diajak bicara tapi dirinya malah menghindar seolah-olah sedang menutupi sebuah masalah hingga ketika mau pulang tiba-tiba William masuk ke mobilnya dan memaksa untuk mengantarkannya ke rumah Beckham singkat cerita si bapak itu pun berhenti dan menunjukkan sebuah rumah yang menurutnya itu adalah rumah Beckham namun saat William menyuruhnya untuk menunggu ternyata si bapak itu malah pergi meninggalkannya sementara itu William langsung masuk dan menanyakan tentang Beckham tapi rupanya dia sudah tertipu hingga akhirnya diusir oleh si pemilik rumah setelah kembali ke markas William mendapatkan tugas karena telah terjadi ledakan di dekat rumah warga dengan ditemani Sandborn dan juga Eldridge lalu mereka mencari tahu apa penyebab terjadinya insiden itu hingga akhirnya William menemukan sebuah lokasi yang diperkirakan sebagai persembunyian bagi para kelompok teroris disana terjadi sedikit perdebatan diantara mereka bertiga yang mana William bersikeras untuk mengejar pelaku pengeboman akan tetapi Sandborn menolaknya dan beranggapan bahwa itu bukanlah tugasnya namun karena William adalah pemimpin regu mereka maka mereka pun dipaksa untuk ikut bersamanya dengan menyusuri jalan kecil akhirnya mereka berpencar untuk menemukan lokasi dari para anggota teroris tidak lama kemudian terdengar suara tembakan yang membuat mereka bergegas untuk mencari sumber suara menyadari tembakan itu berasal dari Eldridge maka mereka berdua terus melakukan upaya pencarian melihat Eldridge yang sedang diseret lalu William segera mengambil tindakan dengan menembak kedua teroris itu setelah dirasa aman kemudian mereka langsung menghampiri dan berusaha menolongnya sehingga akibat dari kejadian tersebut Eldridge mengalami luka parah yang mengharuskannya untuk berhenti dari masa tugasnya keesokan harinya terlihat Eldridge akan dibawa pulang ke Amerika untuk mendapatkan perawatan yang lebih serius tak lama datanglah Sandborn dan juga William yang ingin memberi semangat tapi Eldridge menjadi sangat marah contak hal tersebut membuat William terdiam karena merasa bersalah atas apa yang terjadi pada rekannya tersebut singkat cerita William kembali mendapat tugas untuk menangani seorang warga yang dijadikan umpan oleh teroris yang mana orang itu terus memohon kepada prajurit untuk segera melepaskan bom yang menempel pada tubuhnya disana Sandborn sempat melarang William untuk membantu namun dengan berani dia mendekati pria tersebut dan berusaha menolongnya di saat melakukan pemeriksaan ternyata ada sebuah jam terpasang yang menunjukkan sisa waktu 2 menit disana William meminta kepada Sandborn untuk mengambilkan gunting untuk bisa memotong gembok tersebut namun karena gembok itu sangat banyak dan terbuat dari bahan besi sehingga dirinya kesulitan untuk membukanya menyadari bahwa dirinya kehabisan waktu maka William menyuruh Sandborn untuk pergi meninggalkannya sementara dia sendiri akan berusaha untuk melepaskan bom tersebut yang sebentar lagi akan segera meledak tapi karena waktunya telah habis maka dia meminta maaf kepada pria itu dan meninggalkannya sebelum terjadi ledakan usai kejadian itu lantas tugas mereka berdua dianggap selesai dan dipulangkan dengan keadaan selamat beberapa saat kemudian dia pun sampai di Amerika dan mampir dulu ke warung untuk membeli oleh-oleh akhirnya William pun pulang ke rumah dan bertemu dengan anak istrinya dan menjalankan kehidupan seperti orang biasa pada umumnya setelah bertemu dan melepaskan rindu dengan sang istri lalu dia kembali mengabdikan dirinya sebagai seorang tentara dimana dia akan memimpin regu untuk menjalankan setiap misi yang diperintahkan oleh atasannya yang mana kali ini dia ditugaskan selama 365 hari dengan tugas yang masih sama yaitu sebagai penjinak bom tamat ending yang mengelderijkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati